Halo assalamualaikum jumpa lagi di channel youtube aira kitchen di video kali ini akan berbagi resep bagaimana cara membuat denis pastri dengan vla di atasnya dan topping buah-buahan yang enak banget dan pastinya cocok untuk segala acara bagaimana cara pembuatannya yuk kita simak videonya hingga selesai dan jangan skip ya oke ini aku siapkan wadah kita buat kulit serinya dahulu ada 250 gram tepung terigu 1.4 sendok teh ragi instan dan juga 10 gram gula halus 1 butir kuning telur dan juga 25 gram butter disini kita uleni dulu ya mams ya disini aku menggunakan tangan yang pastinya udah higienis ya mams ya oke lanjut kita masukkan 100 ml air dingin atau air es kita uleni disini hingga benar-benar kalis ya mams ya nah ini udah setengah kalis selanjut aku uleni di papan ini ya nah kita uleni seperti ini seperti mencuci baju ya mams ya nah seperti ini oke ini udah sekalis ya kemudian 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 di dalam wadahnya kita tutup tunggu 30 menit dan sambil kita menunggu kita membuat olesannya disini ada 75 gram corvette dan 25 gram butter ya mams ya disini aku campur hingga rata tujuannya nanti agar mudah mengoleskannya kepada pada kulit pastry ya nah seperti ini dan kita bagi menjadi dua bagian sama banyak seperti ini dan ini udah 30 menit berlalu dan adonannya juga udah sedikit lembut kemudian disini kita keluarkan dan kita gilas kita gilas hingga tipis ya mams ya nah seperti ini ini udah cukup ya mams ya oke selanjutnya kita oles dengan corvette tadi ya yang sudah kita campur kita oles merata seperti ini oke ini udah rata kemudian kita ratakan dan menggunakan sepatula selanjutnya kita gulung bagian dari pinggir seperti ini ya seperti di video nah sambil kita beri tepung agar nantinya tidak lengket oke kita lakukan ini hingga sampai ujung ya mams ya nah oke setelah itu kita rolling kembali berlawanan berlawanan arah nah seperti ini jadi disini aku rolling atau kita gilas sebanyak dua kali lipatan ya mams ya nah ini yang kedua ini udah selesai lanjut kita lakukan seperti video sebelumnya nah seperti ini kita beri tepung nah ini udah jadi kita beri tepung agak tidak lengket kita gencet seperti ini selanjutnya kita gilas kembali hingga ketebalan yang kita inginkan ya mams ya nah ini cukup segini aja dalam satu resep ini menghasilkan 10 buah dan ukurannya ini 8 x 8 persegi ya mams ya jika ragu boleh kita ukur kembali nah ini udah pas ukurannya 8 x 8 persegi nah seperti ini ya ketebalannya kira-kira oke selanjutnya kita ambil satu kulit pastri nya disini kita gilas sedikit aja nah seperti ini lanjut kita lipat membentuk segitiga selanjutnya kita gunting nah seperti di video ini ya mams ya oke kita buka lalu kita silang ya nah seperti ini seperti di video kita silang seperti ini untuknya nah seperti ini ya dan untuk perkatnya kita gunakan putih telur ya mams ya seperti ini oke kita oleh seperti ini dan jangan lupa kita tekan-tekan agar menempel nah seperti ini ya kita taruh atau kita tata di loyang yang udah kita olesi dengan mentega ya oke lanjut sekali lagi disini aku beri contohnya kita bentuk segitiga seperti ini lanjut kita gunting oke selanjutnya kita bentuk silang nah seperti ini ya bu kita rekatkan untuk bagian pinggirnya menggunakan putih telur jangan lupa kita tekan-tekan agar tidak gampang lepas oke seperti ini lanjut hingga selesai ya dan ini udah beberapa yang udah selesai kita tusuk-tusuk untuk bagian tengahnya agar nantinya tidak menggelembung ya mams ya dengan garpu seperti ini oke selanjutnya kita oles bagian pinggirnya menggunakan telur dan seperti ini lanjut kita panggang sebelumnya jangan lupa kita panaskan oven selama 10 menit di suhu 175 derajat ya mams ya oke kita panggang selama 30 menit hingga matang sambil menunggu selesai atau matang kita buat flanya ya dan untuk resep flanya nanti aku tulis di deskripsi box ya mams ya disini ada 1 kuning telur 15 tepung maizena 125 susu full cream 25 gram gula 15 gram mentega dan setengah seteh pasta ya oke lanjut kita masak nyalakan hapi kompornya aduk terus hingga nanti meletup-letup nah ini udah meletup-letup tandanya udah matang selanjutnya matikan api kompornya dan kita sisikan ya mams dan ini udah 30 menit berlalu tandanya udah busa-busanya di pastri-nya kulit pastri-nya itu hilang tandanya udah matang oke segera kita keluarkan hasilnya seperti ini ya mams ya cantik berbuku-buku lanjut kita oven sisa dari adonan tadi ya nah seperti ini hasilnya cantik banget dan berbuku-buku lanjutnya tunggu dingin nah seperti ini ya mams ya tampilannya dan pastinya ini ringan banget ya untuk kulit pastri-nya ini ringan banget ya jika dipegang ya seperti ini oke lanjut disini kita semprotkan fly-nya dan juga aneka buah-buahannya untuk topping kita potong ujungnya selanjutnya kita semprotkan nah seperti ini kita semprotkan hingga memenuhi dan ini pastri-nya ya mams ya oke selanjutnya kita tata untuk buah-buahannya disini aku menggunakan anggur merah kiwi dan juga buah jeruk ya oke kita tata semuanya seperti ini nah ini sudah kelihatan cantik banget ya mams ya dan pastinya untuk ide jualan ini laris banget ya mams ya nah seperti ini nah sudah aku beri topping hasilnya cantik banget ya caranya mudah dan juga tidak membutuhkan waktu yang lama ya mams ya oke sekian dulu video dari kami terima kasih atas kunjungan dan dukungannya selamat mencoba dan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sahabat kitchen thank you for watching